Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel aku Nah pada video kali ini aku masih mau nge-review skincare ke temen-temen Dan kali ini aku akan nepatin janji ya temen-temen Aku akan nge-review hasil pemakaian Moustraizer Skintific yang niacinamide ini Sekarang aku udah pakai 10 hari lebih kurang Nah karena pada video sebelumnya aku udah pernah nge-review sekilas tentang Skintific yang niacinamide ini, yang brightening ini Tentang bagaimana teksturnya, tentang bagaimana aroma dan packagingnya dan segala macam Jadi pada video kali ini aku bakalan fokus ke hasil pemakaiannya Kira-kira sebagus yang biru kemarin gak sih yang fokusnya ke skin barrier itu Oke, langsung aja aku bakalan nge-review hasilnya ke temen-temen Nah ceritanya nih temen-temen, aku baru berhenti dari skincare sebelumnya Dan aku bener-bener gak pakai apa-apa selain basic skincare aja Dan aku memutuskan untuk menggunakan moisturizer yang niacinamide ini Temen-temen bisa lihat bagaimana wajah aku di foto ini Temen-temen bisa lihat bagaimana wajah aku pas berhenti skincare sebelumnya Memang gak seberapa parah atau gak aneh-aneh Cuman wajah aku agak sedikit bertekstur dan ada kayak jerawat-jerawat kecil Dan kulit wajah aku agak sedikit kecerahannya berkurang, menggelap Jadi aku banyak gunain Skintific yang moisturizer ini bahkan di malam hari Dan setelah menggunakan moisturizer ini selama lebih kurang sepuluh hari Aku ngerasa wajah aku bener-bener lembab, sehat, plumpy Pokoknya aku bener-bener kayak gak tau lagi mau bilang seperti apa Sesuka itu aku sama moisturizer ini Nah kalau dalam hal mencerahkan, disini kan katanya mengandung niacinamide Dan ini adalah brightening moisturizer Yang menurut aku dalam hal mencerahkan mungkin gak seberapa cerah Tapi untuk sekelas moisturizer ini cukup buat wajah aku gak gampang pusat Dan menurut aku itu udah cukup untuk sekelas moisturizer Skintific bener-bener menurut aku berhasil ngeluarin moisturizer yang Kemarin aku pakai yang skin barrier juga bagus Aku pakai yang lima kali seremai ya Terus aku pakai yang untuk retinol juga bagus Sekarang aku beli yang ini pun juga gak kalah bagus Dan menurut aku Skintific ini bener-bener nyelamatin aku Kalau wajah aku lagi bermasalah atau aku lagi peralihan skincare gitu Kan temen-temen sendiri pasti tau aku itu banyak coba-coba skincare Dan menurut aku brand dari Skintific ini banyak membantu aku untuk Membalikin kulit wajah supaya lebih sehat Nah temen-temen bisa lihat perkembangan wajah aku langsung Kalau yang kemarin, eh kalau yang tadi aku udah liatin ke temen-temen fotonya Pas aku di masa peralihan skincare Dan sekarang temen-temen bisa lihat lagi hasilnya di wajah aku Ini temen-temen menurut aku Skintific moisturizer yang MSH nya Cinemite ini bener-bener bagus Menurut aku dan sangat recommended untuk temen-temen coba Dan aku mau bilang kalau video ini gak di endorse sama sekali Aku disini bener-bener jadi pemakai atau konsumen yang bakalan jujur Kalau cocok di kulit aku, aku bakalan bilang cocok Dan kalau gak cocok di kulit aku, aku bakalan juga kasih tau ke temen-temen Kalau aku gak cocok gitu Jadi aku bakalan review Aku bener-bener review jujur disini Dan aku sesuka itu sama moisturizer ini Oke temen-temen, cukup sekian dulu review dari aku Review singkat dari aku Pada intinya aku suka sekali dengan moisturizer ini Dan semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!